Hai hai hai, Assalamualaikum teman-teman Welcome back to my channel, Happy Dale Kembali lagi di channel saya ya Nah teman-teman, pada video sebelumnya Saya sudah menjelaskan cara untuk mencairkan BPJS Ketenaga Kerjaan secara online Jadi teman-teman, untuk mencairkan BPJS Itu ada dua cara Di antaranya, melalui lapak asik dan juga melalui GMO Nah untuk lapak asik sendiri, ini merupakan website Yang bisa kalian akses melalui Google Chrome Sedangkan kalau GMO ini merupakan sebuah aplikasi Nah teman-teman, sebelum-sebelumnya itu GMO dan lapak asik Bisa mencairkan saldo di bawah 10 juta Jadi kalau misalkan kalian punya saldo 5 juta Itu bisa dicairkan melalui GMO ataupun melalui lapak asik Nah sedangkan di atas 10 juta itu wajib di lapak asik Itu dulu kayak gitu ya Jadi kalian saldo berapapun dulu di lapak asik itu bisa Misalkan 1 juta, 2 juta Sampai berapapun itu saldonya bisa di lapak asik Tapi sekarang teman-teman gak bisa mencairkan saldo di bawah 10 juta di lapak asik Jadi buat kalian yang saldonya di bawah 10 juta Itu dikhususkan wajib banget melalui GMO Jadi udah gak bisa lagi mencairkan melalui lapak asik Nah gitu ya teman-teman Jadi itu informasi yang pertama tentang saldo JHT yang bisa kalian cairkan itu melalui GMO atau melalui lapak asik Jadi buat kalian yang saldonya di atas 10 juta itu sekarang pakai lapak asik Dan di bawah 10 juta itu pakai GMO Udah sekarang ketentuannya 2 itu aja Kalau dulu kan saldo berapapun bisa di lapak asik Sedangkan GMO di bawah 10 juta Nah teman-teman selain mengenai saldo juga adalah mengenai ketentuan-ketentuan yang berlaku di GMO dan juga lapak asik Jadi teman-teman kalau di GMO itu kalian gak papap tanpa pak laring Jadi bisa cair tanpa pak laring Sedangkan di lapak asik itu biasanya harus ada pak laring Atau bukti-bukti kerja kayak ID card Atau misalkan slip gaji, surat kontrak dan masih banyak lagi Itu bisa kalian jadikan bukti pengajuannya Nah selain itu juga tentang video call Jadi kalau misalkan kalian di GMO itu tanpa video call sehari langsung cair uangnya Kalau misalkan di lapak asik itu kalian harus dapet jadol wawancara dulu Baru proses pencairan itu di hari kedua atau ketiganya baru ke proses pencairannya Gitu ya teman-teman perbedaan di GMO dan lapak asik Jadi gak kayak dulu lagi sekarang GMO dan lapak asik itu sudah dibagi menjadi 2 Jadi khusus untuk di bawah 10 juta GMO dan di atas 10 juta itu melalui lapak asik Nah teman-teman buat kalian nih yang saldonya di atas 10 juta Dan mau melakukan pencairan melalui lapak asik Disini aku bakal jelasin gimana sih caranya untuk melakukan pencairan melalui lapak asik Nah buat kalian yang mau tau caranya jangan lupa tonton video ini sampai habis ya Nah teman-teman buat kalian yang mau melakukan pencairan melalui lapak asik Kalian tinggal klik aja google chrome Lalu setelah itu ketikan lapak asik Nah ini akan ada paling atas Lapak asik BPJS ke tenaga kerjaan Ini kalian klik aja yang paling atas Lalu setelah itu kita akan masuk ke menu awalnya Klaim saldo jaminan hari tua atau JHT Peserta yang memenuhi persyaratan dapat melakukan klien JHT dengan manfaat layanan tanpa kontak fisik Adalah lapak asik Nah teman-teman di lapak asik sendiri ada beberapa langkah yang harus kalian ikuti Disini ada langkah pertama yaitu syarat dan ketentuan pengajuan lapak asik Nah disini ada beberapa syaratnya Kayak untuk peserta mencapai usia pensiun Lalu peserta mengundurkan diri Peserta mengalami pemutusan hubungan kerja Dan masih banyak lagi Disini akan ada keterangan syarat dan ketentuannya itu apa aja Nah kalau misalkan kalian sudah membaca syarat dan ketentuannya Kalian tinggal scroll aja ke bawah Lalu disini akan ada informasi mengenai rechapta Jadi kalian tinggal klik aja saya setuju dan saya bukan robot Nah kalau misalkan dua-duanya sudah tercentang Kalian tinggal klik aja berikutnya Dan masuk ke langkah dua mengenai data pekerja Nah teman-teman untuk data pekerja ini Ada beberapa hal yang harus kalian isi Di antaranya adalah nomor induk kependudukan Atau NIC yang ada di KTP ya teman-teman Lalu yang selanjutnya disini ada nomor peserta BPJS Ketenagakerjaan atau KPJ Lalu ada nama sesuai dengan KTP Tempat lahir, tanggal lahir, dan nama ibu kandung Untuk pengisian ini kalian samakan dengan KTP dan KPJ yang kalian miliki ya Nah teman-teman jika kalian sudah mengisi seluruh persyaratannya Kalian tinggal klik aja berikutnya di bawah sini Lalu selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga Yaitu mengenai data pekerja tambahan Nah teman-teman untuk data pekerja tambahan Disini kalian harus memasukkan alamat domisili Untuk alamat domisili kalian cukup ketikan aja kampung kalian Atau misalkan dusun kalian Dan juga RTRW-nya Nah selanjutnya untuk desanya atau kelurahan Kalian tinggal ketik aja di bagian ini Dan ketik data kalian di KTP Nanti akan ada muncul beberapa desa sesuai dengan namanya Kalian tinggal klik aja desa yang sesuai dengan data di KTP kalian ya Nah teman-teman setelah memasukkan data alamat domisili dan desa Selanjutnya disini kita diminta untuk memasukkan nomor WhatsApp Nomor handphone aktif atau WhatsApp Jadi teman-teman nomor handphone aktif atau WhatsApp ini maksudnya gimana? Jadi kalian harus memasukkan nomor yang SMS-nya itu aktif Dan juga WhatsApp-nya itu aktif Jadi jangan memasukkan nomor WhatsApp yang gak bisa terima SMS misalkan Lalu ada nomor SMS tapi gak ada WhatsApp-nya Jadi buat kalian yang misalkan punya kartu nih Punya nomor WhatsApp tapi gak bisa terima SMS Mending kalian daftarin aja yang bisa terima SMS Lalu kalian bikin WA baru Tapi gak apa-apa gak ngehapus WA kalian yang lama Kalian ketik aja di Google Chrome Eh di Google Play Store itu Misalkan WhatsApp bisnis itu kan Jadi ada dua WhatsApp Jadi kalian bisa menggunakan WhatsApp bisnis untuk kepentingan video call-nya gitu ya Nah setelah itu kalian masukkan aja nomor handphone kalian Lalu ketik verifikasi Nanti akan muncul kode verifikasi melalui SMS Kalian tinggal masukkan aja kodenya dan klik lagi verifikasi Nanti kalau kodenya sudah sesuai akan ada tulisan terverifikasi Nah teman-teman setelah memasukkan nomor WhatsApp Kalian disini selanjutnya tinggal mengisi alamat email pribadi aktif yang ada di handphone kalian Nama bank dan nomor rekeningnya Nah teman-teman Untuk alamat email ini akan digunakan sebagai informasi mengenai pencairannya Misalkan jadwalnya akan muncul juga ke email Terus misalkan pengajuannya sudah proses atau belum Pencairannya sudah selesai atau belum Itu masuk ke alamat email Jadi pastikan kalian mengisi alamat email yang valid sesuai dengan yang ada di handphone kalian Nah setelah mengisi nama bank dan juga nomor rekeningnya Kalian tinggal mengisi NPWP jika ada Jadi teman-teman ini pengisian NPWP kalau misalkan kalian punya NPWP-nya Kalau misalkan nggak ada kalian nggak usah diisi aja Tinggal klik aja mengenai menjalankan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri Kalau iya-iya, kalau tidak-tidak Nah setelah itu kita tinggal klik aja berikutnya Dan masuk ke langkah selanjutnya yaitu ke langkah 4 Nah teman-teman untuk di langkah 4 ini Kita harus mengisi sebab klaim dan dokumen pendukung Nah untuk sebab klaim kalian tinggal ketik aja disini Nanti misalkan sebab klaimnya itu mengundurkan diri Atau misalkan belir kontak, kontrak Atau misalkan peserta mencapai usaha pensiun dan masih banyak lagi Nanti kalian tinggal pilih aja sesuai dengan alasan klaimnya Nah setelah memilih alasan klaim atau sebab klaimnya Kalian tinggal isikan saja atau upload mengenai kartu KPJ Atau kartu peserta BPJS ketendaga kerjaan Lalu KTP atau bukti identitas lainnya Nah untuk KTP atau bukti identitas lainnya ini Kalau misalkan kalian gak punya KTP ini misalkan KTPnya belum jadi Kalian bisa pakai surat keterangan yang kalian minta ke kecamatan Jadi gak apa-apa pakai suket juga Yang penting kalian punya identitasnya gitu Jadi ini di upload identitas kalian Nah yang selanjutnya disini foto diri atau swap foto selfie Kalian tinggal selfie aja pakai HP kayak biasa Yang penting wajahnya kelihatan Tanpa masker, tanpa kacamata Pokoknya wajah asli kalian selfie aja gampang Nah selanjutnya disini kita tinggal masukkan NPWP Nah teman-teman untuk beberapa sebab Kayak misalkan mengundurkan diri Itu biasanya harus ada surat pengunduran diri dari perusahaan Nah kalau misalkan kalian gak punya Coba kalian upload aja ID card Atau street gaji atau misalkan surat kontrak itu gak apa-apa Nah teman-teman setelah selesai mengupload foto diri dan juga NPWP Kalian tinggal klik berikutnya Nah setelah klik berikutnya Kita masuk ke langkah kelima mengenai KPJ dan dokumen tambahan Nah teman-teman KPJ dan dokumen tambahan ini Untuk kalian yang punya KPJ lebih dari 1 dan pakalinya lebih dari 1 Jadi kalian tinggal klik aja yang ada di bawah sini Ada klik tambah Lalu nanti kalian pilih jenis dokumennya apa Lalu keterangannya apa dan tinggal upload aja Foto atau KPJnya Foto pakalinya atau KPJnya kalian tinggal upload aja Nanti kalau sudah selesai melakukan penguploadan Kalian tinggal klik aja berikutnya Dan masuk ke langkah selanjutnya Yaitu konfirmasi data pengajuan Nah teman-teman konfirmasi data pengajuan ini Merupakan rangkuman dari data-data yang sudah kalian isi Seperti jenis kepesertaannya apa Niknya Nomor peserta BPJnya Nama tempat tanggal lahir Nama ibu kandung Alamat domisili Code post dan masih banyak lagi Kalian tinggal geser aja ke kanan Nanti akan ada muncul beberapa data yang sudah kalian isi Nah teman-teman data inilah yang harus kalian cek kembali Takutnya ada yang salah Misalkan kesalahan pengetikan nama Atau misalkan kesalahan pengetikan nama ibu kandung Atau misalkan kesalahan pengetikan email Karena kalau misalkan bank dan lain-lain itu biasanya sudah otomatis pasti sesuai Atau misalkan kesalahan pengetikan alamatnya Tapi kalau biasanya yang sudah sesuai itu Ini KPJ Tempat tanggal lahirnya juga periksa lagi Dan Nama bank itu biasanya sudah sesuai Karena kan kalau penguploadannya Kalau memasukkan nomor rekening Atau nama rekening orang lain Kan gak akan mungkin terdeteksi Dan gak akan bisa masuk ke lakas selanjutnya Gitu ya teman-teman Kalau misalkan kalian sudah melakukan pemeriksaan Kalian tinggal klik aja Simpan di bawah Lalu akan ada muncul konfirmasi persetujuan Nah konfirmasi persetujuan ini berisi informasi bahwa Dengan ini saya menyatakan Informasi yang saya sampaikan di atas dibuat dengan sebenarnya secara sadar Nah kalau misalkan kalian sudah setuju Kita tinggal klik aja setuju Nanti akan muncul notifikasi bahwa kalian berhasil Pengajuan apa kasih kanda berhasil Bukti pengajuan kami kirimkan ke email yang ada entry sebelumnya Jadi informasi mengenai Informasi mengenai pengajuan ini akan masuk ke email yang tadi kalian masukkan ya Jadi pastikan email kalian ini aktif di handphone gitu ya Jadi informasinya lebih cepat kalian terima Nah teman-teman Sebelum kalian mengembalikan ke halaman handphone Ke menu home Kalian tinggal klik dulu ok Lalu scroll ke atas Nanti kita akan mendapatkan nomor pengajuan lapak asiknya Dan juga disini ada data-data berupa nama lengkap Ini jenis klien Nomor handphone, email Dan yang terpenting adalah Tanggal dan jam wawancara konfirmasi Nah kalian harus mengingat Tanggal dan jam wawancara konfirmasi Jadi saat pegawai BPJS melakukan video call Ke nomor yang kalian daftarkan Ke nomor handphone yang kalian daftarkan Kalian bisa mengangkatnya gitu Karena agak jarang beberapa orang ini Gak angkat telpon Jadi otomatis pengajuannya ditolak Gitu karena gak bisa dihubungi Jadi pastikan kalian menyimpan jadwal wawancara tersebut Seperti itu ya teman-teman Nah teman-teman mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye